Musik Polisi berhasil mengamankan 33 remaja anarko saat hendak bergabung dengan masa mahasiswa dan buruh di sekitar patung kuda Jakarta Pusat. Seorang remaja yang ditahan merupakan admin akun sosial media Instagram yang bernadap provokasi terkait demo tolak RUU Cipta Kerja. Terkait jumlah yang diamankan masih didata dan dirinci lebih lanjut, namun diperkirakan kurang lebih seribu orang yang kini masih diproses. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Yusri Yunus mengatakan penyampaian pendapat merupakan hak semua warga Indonesia, namun dalam keadaan pandemi seperti ini diharapkan tidak melakukan aksi, walaupun tetap ingin melaksanakan pihak kepolisian siap untuk mengamankan. Remaja yang diamankan diminta untuk membuat surat perjanjian dan mengembalikan mereka kepada keluarganya. 20 orang, 20 ini saja, ada setiap hari, ada pemberitahuan setiap hari. Tetapi kami sudah sampaikan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami menghimbau, memang aturan Undang-Undang nomor 998, memperbolehkan orang menyampaikan pendapat di muka umum, hak. Tetapi di situasi pandemi COVID-19 ini kan kita menghimbau sebaiknya jangan, jangan, jangan jadi kluster, Jakarta ini zona merah, seribu setiap hari rata-rata, rata-rata lo ya. Ada yang 1214 kemarin, 4000 Jakarta ini. Kalau kita pukul mundur, seminggu, berarti jatuhnya di tanggal 8. Itu pada saat dia mau besar-besaran kan, 4000 tanggal 14. Makanya jangan, kami menghimbau, kami tidak keluarkan SDP. Tetapi kalau tetap mau melaksanakan, silakan, kami siap mengamankan. Kami mengharapkan semua kegiatan curasa dilaksanakan dengan damai. Biar masyarakat juga simpati, itu paling utama. Ya, terima kasih. Dari Jakarta, Luluita dan Fitri, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.